Kembali lagi bersama kami di Degi Finansial, kali ini kita akan membahas tentang saham FBNI atau PT Rotor Chemical Pititan TBK Jadi ini laporan tahunnya sudah keluar, kita lihat apa yang bisa kita temukan Seperti biasa, disini ada direto utamanya yaitu Jang Shunpyo, alamat kantor ada di Mangkuhulu, City Tower 1, Lantai 32, Jalan Jendragato Suboto di Jaksel Ini biasa kalau disini mereka ada tulis beberapa manajemennya Seperti ada direto utama, komisar, dan lain-lain Tapi kalau kita lihat disini, ini hanya dikatakan yang direto utamanya untuk saham FBNI ini Karena biasanya kalau saya tahu kami, paling ada dua Paling biasanya dua, ini cuma satu saja Lalu kita lihat, ini sedih biasa pembukaan, kita skip Nah disini, disini ada dikatakan dia dalam bentuk US Dollar ya Cuma dia ribuan, US Dollar ribuan aset lancarnya kita lihat Aset lancarnya dari 31 juta dolar menjadi 25 juta dolar Berarti agak berkurang, kemudian Wah ini kasan setakat, ya gak ada nih ya Ya gak ada ya, 8,5 juta dolar sekarang jadi gak ada Oh ini bukan nih, itu maksudnya tadi yang 25 juta dolar itu kasinya Kemudian investasi jangka pendeknya dari ada menjadi gada Lalu kita lihat yang piutang usaha Pihutang usaha pihak berhasil meningkat sedikit menjadi 5 juta dolar Paling 75 miliar Kemudian pihak ketiga menurun sedikit dari 10 juta dolar menjadi 7 juta dolar Kalau kita lihat disini, pesediaannya, pesediaannya berkurang ya Dari 60 juta dolar menjadi 49 juta dolar Artinya dia berkurang Dan total asetnya dari 192 juta dolar menjadi 182 juta dolar Artinya asetnya pun berkurang, berkurang cukup banyak Dan kalau kita lihat persediaannya tadi pun berkurang ya Untuk hutangnya, kita lihat disini Pihak berrelasi ini cukup besar Dari 70 juta dolar menjadi 60 juta dolar Kali aja 15 ribu sama dengan paling 800an gitu Ini total hutang jangka pendeknya Kita lihat 78 juta dolar dari turun menjadi 69 juta dolar Jadi dia berkurang juga untuk hutang jangka pendeknya Untuk hutang jangka panjang meningkat sedikit Tapi tidak sebanyak yang hutang jangka pendek Untuk total hutangnya dari 84 juta dolar menjadi 75 juta dolar Ini cukup bagus karena dia berkurang Tapi kalau mau dibilang persediaan pun berkurang sama aja ya Karena sebenarnya persediaan itu kan ditambah-tambah juga Ini total ekuitasnya menurun juga Menurun ternyata tapi tidak sebanyak yang total hutangnya Dari 107 juta dolar menjadi 106 juta dolar Dan ini nanti kita lihat bagaimana dengan kondisi penjualannya Apakah kondisi penjualannya itu bagus atau tidak Tapi kalau kita lihat dari sini ekuitasnya menurun Kemudian hutangnya menurun oke lah Tapi ini persediaan pun menurun Nah ini ternyata pendapatannya pun berkurang ya Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Berkurang dari 473 juta dolar menjadi 376 juta dolar Ini berarti dia menurun cukup banyak loh Beban pokok penjualan juga menurun Tapi gak gitu apa ya Untuk laba kotornya dari 14 juta dolar menjadi hanya tersisa 6 jutaan dolar 6 jutaan dolar paling tadi 80 miliaran Kita lihat bagaimana penjualannya Bagaimana penjualan menurun oke is oke Kemudian yang beberapa umum biasa kenaikan gaji dan lain-lain oke Total penghasilan labanya wah ini minus Laba yang diatribuskan kepada pemilik entitas itu minus 399.000 dolar dari untung 2,8 jutaan dolar Tapi berarti keuntungannya dari dulu memang gak gitu besar ya 2 jutaan dolar itu paling dari 15 ribu Paling 3 Tiga puluhan miliaran dolar Eh maksudnya tiga puluhan miliaran saja Tiga puluhan miliaran saja menjadi minus sekarang Untuk yang arus kas dari aktivitas operasional Peneriman dari pelanggan Ini berkurang karena penambahan berkurang Tapi kita rugi juga ya Ini dikurangi Pembayar kepala pemasok pun berkurang Sebenarnya ini kayak gini ya Dia bayar kepala pemasok Tiga puluhan jutaan dolar Padahal kemarin Tiga puluhan jutaan dolar Itu kan berarti sudah menurun Berarti kan dia sebenarnya bebannya udah berkurang Tapi ketika bebannya udah berkurang Ternyata dia pun rugi lagi Itu berarti kan plus-plus gitu ya Lalu disini ada untuk aktivitas investasi Investasi jangka pendek Kemarin ada invest 8,5 jutaan dolar Sekarang mendapat Nah kalau ini dia di bagian direksinya Komisaris dan lain-lain Bisa dilihat Kayaknya ada perubahan Komisaris independen Dari Budi Frensidi Menjadi Hendang Tanus Jajah Ya tanpa itu aja yang berubah Komisaris utama masih Pak Yunchoo Sama saja Terutama ada Jang Sienpyo Sama saja Nah jadi gak ada yang berubah Paling yang Komisaris independen tadi ya Ini ada entitas anaknya Kita lihat kebunikannya sama-sama saja Ya sama-sama saja Produksi dan distribusi Politer line Of manufacturing and distribution Of politer line Ya ini kita skip Nah ini kita sudah sampai Yang di cashnya ya Cashnya Rupiah Ada sekitar 2.000an dolar Dari 1 Dari 1.000an dolar Yang dolar AS 1.000an dolar Hampir sama Totalnya 3.000an Untuk Yambeng Mereka paling banyak Taruh di Bank Kebhana Indonesia Tetapi itu kemarin Tahun lalu Mereka ada Taruh sekitar 5,8 jutaan dolar Sekarang hanya Tersisa 1,7 jutaan dolar Nah itu berarti Dia Berkurang lah ya Dia berkurang Ada tau di Bank Central Asia juga Dan nenek Kasnya itu Berkurang dari 6,8 jutaan dolar Menjadi 2,5 jutaan dolar Tapi itu yang rupiah Kita masih belum tahu Yang dolar AS Ini ada dolar AS Dia dolar AS Itu kayak menurun nih Bisa dilihat Dari yang paling tinggi Itu mereka simpan Di Bank HSBC Indonesia Tapi Dari 180 ribuan dolar Dari 120 ribuan dolar Dan Kalau kita lihat Di sini Ada deposito juga ya Yang rupiah Deposito Itu menurun juga Di bank muri saudara Kemudian Dola AS Di bank muri saudara Juga Ini totalnya Dari 31 ribu Eh 31 jutaan dolar Menurun Menjadi 20 Gitu lah ya Ini rekening Di bank Memiliki tingkat bunga Ini piutang usahanya Ini piutang usahanya Sebenernya Masih oke Oke aja sih Pihutang usaha Ada pihak berrelasi Ada pihak ketiga Nah ini dia katanya Yang pihak berrelasi Belum jatuh tempoh Wah ini pihak berrelasi Lanca-lancar saja Yang pihak ketiga pun Gak gitu Apa ya Gak gitu macam Pun gak macam sih Ini semua lanca-lancar saja Sih kalau kita lihat Lanca-lancar saja Walaupun perusahaan ini Mencetakan kerugian Dia Berarti dia agak bertanggung jawab Ya kalau kita lihat Lanca-lancar saja Semua Ini saya bukan bertanggung jawab Sih karena ini capi utang Kalau utang yang Lanca-lancar saja Berarti bertanggung jawab Nah ini persediaan Yang pun berkurang Barang jadi Bahan dalam proses Semua rata-rata Berkurang Tapi bahan baku Meningkatnya Bahan dalam perjalanan Pun berkurang juga Bahan dalam proses Lampu bantunya Kecilkali Lepasnya kita skip Nah ini ada aset tetapnya Bisa dia di sini Ini ada Utang usaha Nah utangnya pun menurun Dari 72 jutaan dolar Menjadi 61 jutaan dolar Paling banyak utangnya Dalam rupiah Rupiah Bahwa dollar AS USD Dan lain-lain Ini yang umur Wah ini kalau mau dibilang Utangnya pun lancar-lancar saja Yang kebanyakan itu ya Kalau utang sama piutang itu Kayaknya rata-rata selaras Berbanding lurus Setiapnya Kalau utangnya macet Biasa piutangnya macet Piutang macet Utang macet Nah biasa Kayak gitu ya Tapi mungkin kalau mau dibilang Sekarang lebih terpengaruh Dari yang piutang ini Kecuali kalau dia memang Perusahaannya itu Terus menurun penjualannya Rugi terus Rugi terus Nah itu mungkin agak berbeda Mungkin berbanding tebali Atau gimana Ini moda saham Moda saham Mereka pemegang terbesarnya Dado Terbesar ya masyarakatnya Kayaknya gak gitu apanya Maksudnya Liga liquid Gak gitu liquid ya Mungkin ya Tapi gak tau lah Kayaknya belum pernah Nengok yang apa Kayak running trade nya Itu kayak gimana Ini pendapatan dari Kontrak dengan pelanggan Kita lihat Politer lain Berkurang Yang pihak ketiga Pihak relasi Semua rata-rata Berkurang Berarti mereka ini Fokusnya ke Politer lain Cuman semuanya Berkurang Pendapatannya Daya 473 miliaran Eh bukan 473 jutaan dolar Menjadi 376 jutaan dolar Beban pokok penjualannya Ada dikatakan Nah ini pokok penjualan juga Kita nanti Lihat lah Tahun depan itu gimana Nah ini beban Penjualannya Menurun Beban Umum Dan administrasi Nah ini Honorarium Tenaga adi Malah meningkat Honorarium Dari 292 ribu dolar Menjadi 400 ribuan dolar Padahal dia Labannya menurun Tapi ini Honorarium Malah meningkat Tenaga adinya Seharusnya Kata tenaga adi Itu meningkat Artinya Makin hebat Ini agak gimana Ini kita Skip Semoga itu saya rekamin Sekian Terima kasih Selamat menurun Terima kasih Terima kasih.